Hai, aku Ucita Pohan Sebagai seorang penyiar radio Terus juga blogger Fashion and beauty enthusiast Kegiatan sehari-hari aku itu menuntut banyak Waktu gitu ya dalam sehari Dari mulai pagi siaran, udah gitu Dateng ke event-event beauty Terus udah gitu sorenya bisa MC Terus malemnya mungkin ketemu sama temen-temen Kayaknya banyak banget Kegiatan yang bisa terjadi dalam sehari Makanya kemana-mana aku selalu Membawa cosmetic pouch kecil ini Ini adalah andalan aku Isinya untuk Touch up makeup yang bisa bertahan Dari pagi sampai malam Mau tau isinya apa? Mari kita lihat Jadi, karena kalau misalnya Pagi berangkat dan udah banyak kegiatan Biasanya aku udah makeup full nih, udah lengkap Udah pake foundation, eyeshadow Shading-shading, contouring, bedak Dan lain-lain, jadi yang aku bawa Ini juga isinya dikit banget nih sebenernya Cuman berapa item Intinya adalah untuk Membuat wajah gak keliatan berminyak Yang pertama, kalau misalnya emang udah Berkegiatan beberapa jam kan Biasanya wajah jadi agak sedikit Berkilau gitu ya Keliatannya sih glowing Padahal sebenernya minyakan Nah aku pake si ini Ini anti-shine gitu Jadi dia kayak bedak Cuman transparan dan fungsinya itu Bukan nge-cover ulang semua makeup Tapi lebih kepada menghilangkan si shiny-shiny itu Ini aku pake ini Andalan Terus, kalau misalnya udah dipakein powder lagi Biasanya kan blush on jadi agak ketutup ya Jadi aku selalu bawa blush on kecil ini Ini blush on favorit aku juga Karena ada highlighternya Jadi kalau kepepet bisa dipake juga highlighternya Dan blush ini biasanya Langsung aja aku pakein si traveling brush Untuk blush Supaya bisa ditambahin Lebih merona gitu ya Supaya yang tadi udah ketutup sama powder Bisa keliatan blushy-blushy lagi Andalan berikutnya kalau touch up adalah Highlighter Ini highlighter favorit aku Dia tuh bentuknya kayak stick kecil click gitu Jadi ini tinggal diputer Nih udah mau abis Udah mau abis saking sukanya Ini tinggal diputer Terus ya gitu dipake di bagian Kalau aku sih sukanya pakenya di ini ya Di atas tulang pipi gitu Terus dikasih ini apa namanya Di tulang hidung sedikit Abis itu udah tinggal di Ini aja sih tinggal di tap 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 Selesai Jadi setelah tadi wajahnya udah Ditambahin powder lagi Terus udah gitu tambah merona lagi Ada glow-nya juga sedikit gitu Dan yang terakhir udah pasti adalah lipstick Karena kan kalau misalnya kita berkegiatan Makan, minum, dan lenail Lipstick pasti kan Apa namanya Agak sedikit memudar Jadi di pagi hari Biasanya aku pake lipstick yang warnanya Nude, warna-warna neutral Terus warna-warna coral gitu ya Nih yang kayak gini-gini Ini favorit aku juga Dan biasanya Kalau misalnya udah mulai sore menjelang malam Atau untuk acara-acara yang lebih formal Aku selalu bawa lipstick yang warnanya lebih bold Warna merah Ataupun juga warna marun gitu Terus selalu bawa Jadi selalu ada dua warna lipstick yang neutral Dan juga yang bold Terus gitu aja udah langsung terlihat fresh lagi Dan bisa menjalani kegiatan sampai malam hari Semoga video ini berguna untuk kamu Dan jangan lupa untuk klik like Terus komen juga Dan jangan lupa untuk subscribe ya Daaah